Terkait dengan masalah ini, Pemirsa Presiden Joko Widodo menyatakan akan mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU untuk membatalkan Undang-Undang KPK yang sebelumnya telah disahkan. Hal ini disampaikan usai mendengarkan usulan dari sejumlah toko nasional yang diundang oleh Presiden Keistanan Negara pada kamis siang. Sejumlah toko nasional ini memberikan masukan kepada Presiden untuk mempertimbangkan Undang-Undang KPK yang telah disahkan sebelumnya. Para toko menilai ada beberapa poin yang dianggap dapat melemahkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Hal itu pun langsung ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Presiden meminta waktu untuk mempertimbangkan penerbitan perput terkait Undang-Undang KPK yang sebelumnya telah disahkan. Berkaitan dengan RUU KUHP, banyak sekali tadi masukan-masukan yang kami terima dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan-masukan baik tadi yang berkaitan misalnya hukum yang terlalu masuk ke wilayah privat misalnya. Ini saya kira sebuah masukan yang sangat baik dan juga yang berkaitan dengan pasal-pasal yang lain-lainnya termasuk pasal penghinaan antara Presiden. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK yang sudah disusahkan oleh DPR. Banyak sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan perpu. Tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi, dan nanti setelah kita putuskan akan juga kami sampaikan kepada para senior dan guru-guru saya yang hadir pada sore hari ini.